Kalau saja, waktu bisa diputar kembali. Ini harus segera dilakukan, Pak. Saya khawatir kalau tidak dilakukan, akan membahayakan nyawanya, Pak. Pak! Saya tidak mau hidup seperti ini. Saya buat smart, inilah kisah hidup saya. Sudah lama, tak perlu kau bersedih terus. Makanlah dulu, nanti kau sakit. Saya merasa bahwa hidup saya tidak berarti lagi. Saya merasa bahwa saya tidak berguna lagi bagi keluarga. Saya bingung. Dan saya sangat-sangat khawatir dengan masa depan saya. Awalnya saya bekerja sebagai tukang gali untuk proyek PDAM. Pekerjaan saya yang saya lakukan pada saat itu sangat berisiko. Tapi saya harus lakukan. Karena saya harus hidup, mandiri. Kita sudah bor, kalau tidak salah itu kurang lebih 50 meter. Nah, kalau kita ngobor, kita harus sambung pipa. Dan 2 meter dari saya, posisi saya itu, sudah kabel tegangan tinggi. Bapak! Bapak, Ibu, kami sudah berusaha semampu kami. Dengan sangat terpaksa, kami harus mengamputasi kedua tangan anak Bapak dan Ibu. Pada waktu itu dokter bilang tangan Potmar harus diaputasi karena jaringan sel-sel serapnya sudah rusak. Bapak tidak ada jalan lain lagi, dok? Tidak bisa, Pak. Ini harus segera dilakukan. Saya khawatir ini akan membahayakan nyawanya. Mendengar itu, saya sebagai orang tua sangat sedih dan terpukum. Kenapa ini harus terjadi sama anak saya? Jujur, saya sangat malu. Saya sangat sedih melihat kondisi saya. Bagaimana saya harus makan secara mandiri? Bagaimana saya mandi? Bagaimana saya memakai baju? Bagaimana saya sisiran rambut? Bagaimana saya melakukan hal-hal yang membuat hidup saya berguna? Bagaimana saya melakukan segala sesuatu supaya saya tidak menjadi beban dalam keluarga? Ini menjadi dilema dalam diri saya. Benar, saya hidup tapi tanpa kedua tangan. Hidup tanpa kedua tangan itu sama saja seperti orang mati. Karena sekalipun saya hidup, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Hidup itu, tidak perlu disesali. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Diikhlaskan saja. Saya sebagai orang tua hanya bisa membantunya semampu kami dan berdua untuk menguatkan modus mati. Lalu hari demi hari saya lalui. Awalnya itu kalau makan saya disuapin. Kalau mandi saya dimandiin. Kalau memakai baju, saya dibantuin. Pokoknya semua saya harus dibantu. Saya ingat suatu ketika, ayah saya mandikan saya. Ayah saya berdiri di belakang dan dia ambil gayung. Dia mandikan saya. Dan saya mendengar isat tangis dari belakang. Dan saya tahu, itu bapak saya. Pada saat itu, kembali saya merasakan suatu tekanan batid yang sangat-sangat dalam pada saat itu. Saya merasa, saya ini manusia yang tidak berguna. Mandi saja, saya tidak bisa. Bahkan ayah saya sampai meneteskan air mata hanya untuk memandikan saya. Saya berharap untuk semangat tetap, semangat melancarkan hidupnya. Lalu keesokan harinya, saya katakan kepada bapak saya. Pak, mulai hari ini, saya mau mandi sendiri. Saya mau belajar mandiri. Pada awalnya, saya merasakan bahwa perjuangan untuk memulai hidup tanpa dua tangan itu sangat berat. Sampai akhirnya, keluarga mau menikahkan saya. Mak, lihatlah anak kau, Mak. Kasian sekali dia. Maksud kau apa, Pak? Apa selama ini aku tidak kasian sama anakku sendiri? Cimana pula kau, Pak? Dia sudah dewasa, Mak. Dan sampai sekarang masih hidup sendirian. Terus, aku harus gimana? Ya, kau carilah istri buat dia. Saya katakan kepada keluarga, saya tidak mau menikah dengan kondisi seperti ini. Saya mau menikah dengan syarat, saya harus dibelikan tangan palsu. Nah, akhirnya keluarga bapak dan ibu saya cari usaha untuk menemukan tangan palsu. Ketemu, lalu keluarga beli, dan akhirnya calon istri juga sudah ditemukan. Lalu, saya dinikahkan, dan saya memakai tangan palsu. Saya dan istri berusaha hidup mandiri. Kami tidak mau bergantung kepada keluarga ataupun orang lain. Kami berusaha mencukupi kebutuhan keluarga kami dengan beternak, dan juga kami berladang, kami menanam padi. Saya melihat kehadiran istri saya dalam kehidupan saya, itu semua menutupi kelemahan saya. Dia seorang penolong bagi saya. Kemana-mana kami bersama. Dia selalu memperhatikan saya dengan baik. Dia memperlakukan saya sebagai kepala keluarga. Kemesraan yang lain, saya ingat, kalau kami makan berdua di ladang, sepertinya dunia milik berdua. Dan sepertinya semua masalah hilang. pada saat kebersamaan itu ada. Ketika kakak ipar saya berkunjung ke rumah. Cerita kepada istri, dia bermimpi tentang opungnya. Opung datang dalam mimpiku, jadi aku kelisah kali sekarang. Makanya aku datang ke sini untuk ajakin kalian berdua untuk kita pulang ke kampung Jiara. Karena saya dan istri memelihara ternak. Gini kak, kami di sini ada ternak dan ladang yang gak bisa kami tinggal. Macam mana kau nih, Botsmar? Pulang ke kampung tuh gak tiap minggu. Jadi kalau kau gak bisa pulang, biar istrimu aja sama aku pulang. Akhirnya disepakati, istri saya pulang jiara ke kampung dan saya tinggal di Medan. Dia berangkat kalau tidak salah hari Selasa. Istri saya berjanji, Bang, hari Kamis saya akan balik ke Medan. Setelah dapat hari Kamis, saya tunggu istri tidak kunjung datang. Saya coba hubungi ke kampung, katanya tidak tahu keberadaannya. Akhirnya saya merasa tertekan. Lalu saya beritahu kepada orang tua, orang tua saya. Dan orang tua saya menganjurkan saya supaya saya menyusul istri ke kampung. Dan saya ajak keluarga di sana. Kami berangkat ke rumah mertua. Yang dimaksud kedatangan kami ke sini untuk mencari istri Botsman. Di mana dia berada? Pada saat kami datang, mertua dan istri itu tidak ada di rumah. Yang ada, ada ipar saya. Maaf Bang, tapi kami benar-benar tak tahu. Dan keesokan harinya, saya kembali ke rumah mertua. Dan kembali, sama seperti hari sebelumnya, saya datang, mertua tidak ada. Dan setelah saya pulang, saya masih ada harapan. saya masih menanti kedatangan istri saya. Dan saya ingat, setiap kami tidur, dia sangat suka pegang-pegang telinga saya. Kalau saya tanya, kenapa sih kamu suka pegang-pegang telinga? Dan katanya, saya suka saja pegang telinga Abang. Kalau ada bunyi kaki di depan, dalam pikiran saya, semoga itu dia. Setiap ada orang yang ketok pintu, dalam pikiran saya, semoga itu dia. Ternyata, minggu berlalu, ia tidak kembali juga. Suatu ketika, saya merenungkan kehidupan saya. Bagaimana kondisi saya. Dan pada saat itu, saya merasakan bahwa hidup di dunia, itu menyakitkan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya lelah dengan yang namanya hidup di dunia. Untuk bekerja secara manusia, saya tidak mampu. dalam berkeluarga, istri saya sudah meninggalkan saya. Dan pada saat itu, saya merasakan sepertinya hidup saya sudah berakhir pada saat itu. Lalu saya berserah kepada Tuhan. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menyerahkan semua penggulungan ini kepada Tuhan. dan ada bisikan dalam diri saya. Bos Mar, sekalipun kamu merasa dunia tidak adil kepadamu, tapi ketahuilah, saya setia mengasihimu. Lalu saya ditegor, jangan kecewa. Jangan putus asa. Irman Tuhan katakan, kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampunimu. Tuhan ingatkan saya supaya saya mengampuni istri yang mengecewakan saya. Dan hari itu, saya berdamai dengan Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan dan saya mengampuni istri. Mungkin secara manusia sudah menyakiti saya. Tuhan, saya mengampuni dia. Tuhan berkati dia. Dan saya hari itu menemukan kekuatan yang baru. Dan saat itu, saya katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan mengizinkan semua masalah ini terjadi dalam kehidupan saya. Hari ini, Tuhan sudah buat saya Tuhan sudah rancang saya menjadi manusia yang kuat. dan hari itu, setelah melalui perenungan itu, saya putuskan saya mau kuliah. Apa kau serius, Amang? Ingin kuliah lagi? Kau yakin? Sudah kau pikirkan masak-masak niat kau itu. bapak sama mama khawatir. kau bisa. Kau bisa. Proses yang saya lalui bukan proses yang gampang. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dia tidak pernah mau sebenarnya kalau selalu dibantu. Dia menunjukkan bahwa dia juga mampu untuk bekerja sendiri. Kadang-kadang dia suka kita membantu soal ambil makanan. Tapi kadang-kadang dia merasa malu kalau selalu diperhatikan seperti itu. dia tunjukkan bahwa dia mampu hidup ini tidak perlu harus dibelas kasihani. Dia buktikan itu membuat kami-kami orang-orang yang normal merasa tergugah. Tuhan sudah menguatkan saya hari ini. Maka hari ini saya mau Tuhan pakai saya untuk memuliakan Tuhan. Saya sebagai orang yang normal kadang saya merasa hidup ini adalah beban buat saya. Selama ini mungkin saya kurang mandiri. Walaupun saya sudah berkeluarga kadang-kadang apa-apa harus istri harus anak-anak. Tapi dengan melihat Bosmar saya terpacu. Jadi saya melihat Bosmar ini satu kemandirian yang luar biasa. yang membangun jiwa saya juga untuk lebih mandiri. saya percaya sebagai orang yang mandiri. saya bersyukur Tuhanku lebih besar dari masalahku. Perbuatannya sangat ajaib dalam kehidupanku. Dan saat ini saya mau bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Karena saya sudah mengalami di hari-hari yang lalu. Bergantung kepada Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saya. Kemerdekaan adalah ketika sebuah negara mengambil alih kembali kendali secara penuh hak untuk memiliki semua wilayah-wilayah yang ada di bagian negara itu. Dan kita sudah memperingati 72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang bukan hanya sekedar hasil dari perjuangan anak bangsa saja sahabat. Tetapi juga itu merupakan pemberian dari Tuhan. Nah tokoh-tokoh pemuda pada saat itu mereka semangat dan mereka memaksa mendorong Bung Kano dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia karena mereka tahu bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan itu juga yang disadari oleh Butsmar. Butsmar sadar bahwa dia harus sedang mengambil keputusan karena ia memiliki hak untuk hidup sebagai orang merdeka sehingga ia pun mulai melibatkan Tuhan. Dan Butsmar mendorong dirinya. Iya. Butsmar motivasi dirinya memaksa dirinya untuk bangkit dan memulai sesuatu. Karena ia tahu ia percaya bahwa Tuhan yang ia percaya sudah memberikan kemerdekaan bagi hidupnya. dan itulah gambaran hidup orang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan sahabat. Kemerdekannya benar-benar nyata. Jadi sesuai dengan janji Tuhan yang tercatat dalam kitab suci supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Maka Kristus telah memerdekakan kita. Saya akan berdoa. Kita akan berdoa. Tetapi jangan keraskan hati sahabat agar sahabat bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan itu benar-benar menjam hati sahabat. Mari kita berdoa. Tuhan saya percaya ketika setiap yang berdoa saat ini mereka tidak mengeraskan hati mereka. Mereka pasti akan merasakan bagaimana kasih Tuhan berperkara atas hidup mereka. Mereka yang dijajah oleh rasa bersalah, nafsu jahat, kebiasaan buruk, ketakutan. Itu semua tidak akan ada lagi sebab kematianmu adalah kemerdekaan bagi kami yang percaya di dalam nama. Dan sahabat engkau boleh memperkatakan sesuai dengan apa yang keinginan sahabat saat ini. Katakan Tuhan saya mau menang atas semua ini. Saya mau menang atas semua ini. Saya mau merdeka dan benar-benar merdeka. Dan saya berdoa Tuhan apa yang Tuhan sudah limpahkan atas hidup mereka Tuhan memberikan khidmat pengertian agar setiap sahabat mau benar-benar memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dengan hal-hal yang benar dan bertanggung jawab dan bermakna berbuah di dalam iman Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. amin. Jadi sahabat saya mengatakan satu hal lagi sekali lagi saya katakan jangan pernah goyah lagi berdiri dengan teguh sebab Tuhan Yesus sudah memerdekakan sahabat saat ini. Jadi jangan komponomi lagi dengan hal-hal yang bisa membuat sahabat terjerat dan tidak merdeka. Sekali katakan sahabat sudah merdeka. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Segera diproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Iya bener banget Kak, tapi masih gantung loh Kak Andi. Apa yang gantung? Kan tanggal 17 Agustus 1945 itu tepat dimana naskah proklamasi dibacakan kan. Dan tempatnya itu kalau gak salah ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di kediamannya Presiden Soekarno. Tapi itu ada dimana ya Kak? Kalau gitu habis ini kita coba cari alamat Jalan Pegangsaan Timur itu ya siapa tau ya supaya kamu gak penasaran juga gitu kan. Gak merasa gantung ya. Nah sahabat memang kalau kita punya kendala atau pertanyaan akan merasa gantung kalau kita gak punya jawabannya. Nah lain telepon dan SMS sahabat 24 sudah kami buka supaya sahabat semua kalau ada pertanyaan, ada yang mau dicurhatkan, dan segala macam hal yang ingin dibicarakan bisa dibicarakan langsung melalui telepon ataupun SMS. Nomornya ada di layar TV sahabat saat ini. Jadi sahabat bisa menghubungi sekarang ini juga ataupun nanti juga boleh. Yang penting jangan khawatir karena sahabat tidak sulit mencari teman untuk tempat curhat. Sementara itu kita cari Jalan Pegangsaan Timur. Ayo Pak aku udah penasaran banget aku udah gak sabar pengen liat kediamannya Pak Presiden Soekarno. Oke semangat ya. Wah kamu kalau tahun 45 lahirnya luar biasa kamu. Ya sahabat kami sudah tiba di lokasi dimana inilah tempat kali pertama teks proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan oleh Bapak Soekarno. Vina sempat tanya gimana nih Jalan Pegangsaan Timur? Inilah Jalan Pegangsaan Timur dulu sekarang namanya Jalan Proklamasi. Nah tempat kita berdiri ini sahabat ini adalah kawasan area kediaman Bapak Soekarno. Dulu sudah dipugar lalu dibangun sebagai tempat berdirinya Tugu Proklamasi. Sebagai pengingat untuk semua anak bangsa bagaimana proses kemerdekaan Republik Indonesia tercinta kita. Wah pokoknya hari ini tuh perjalanan kita seru banget dan kita juga jadi tahu dan mengerti bagaimana kita menghargai perjuangan para pejuang dalam mencapai kemerdekaan. Dan sekarang kita tinggal menikmatinya aja. Betul menikmati ya tapi gak cuma menikmati ya Vien ya. Tapi juga kita harus mengisi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang positif tentunya. Nah salah satunya program Solusi kalau sahabat perhatikan selalu ada banyak hal positif. Kalau sahabat belum sempat menyaksikan episode ini secara full ya Vien. Jangan khawatir sahabat bisa saksikan juga di Youtube channel kami namanya Solusi TV ya. Solusi TV tidak hanya episode ini saja sahabat tapi semua episode bisa sahabat saksikan di sana. Ya dan jangan lupa juga sahabat buat follow sosial media kita di Instagram dan juga Facebook di at Solusi TV. Karena kita bakal update tempat-tempat keren yang pastinya layak buat sahabat kunjungi. Ya akhirnya saya Andi Otniel dan Evina juga tim solusi yang bertugas kami pamit. Kami mau ingatkan sahabat semua apapun masalahnya jangan pernah menyerah. Karena di dalam Tuhan pasti ada solusi dan merdeka. Semangat. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.